Peringati HUD RI ke-71, salah satu aparel outdoor dalam negeri akan menggelar kejuaraan nasional panjat tebing. Acara ini juga digelar untuk memasyarakatkan olahraga panjat tebing. Untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia, salah satu aparel outdoor dalam negeri asal Bandung akan menggelar kejuaraan nasional panjat tebing di Seminyak, Bali pada 15 hingga 17 Agustus mendatang. Akan ada lebih dari 150 peserta yang terbagi dalam kategori junior, senior, serta umum dan atlet akan berpartisipasi dalam kejuaraan yang digelar di tahun ke-10 ini. Tujuan utamanya adalah semakin memasyarakatkan olahraga panjat tebingnya sendiri, kemudian mencari bibit unggul pemanjat-pemanjat nasional, karena standar kami, kami bekerjasama dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia. Standar kami tentunya atlet yang berlaga di momen ini bisa bersaing di tingkat yang nasional juga. Selain merayakan Hood RI ke-71, kejuaraan ini juga menjadi ajang pemanasan bagi beberapa daerah yang ikut serta di PON ke-19 tahun 2016 di Jawa Barat. Selain panjat tebing akan dipertandingkan juga olahraga slackline, yakni olahraga ekstrim berjalan di atas seutas tali webbing yang biasanya dilakukan di antara dua pohon. Namun yang lebih ekstrim lagi, slackline dilakukan di antara dua gedung atau tebing. Desi Giuliani, Diki Nawazaki melaporkan untuk NET.